Intro Hai Urbaners, kali ini gue lagi ada di kota Bandung Dan gue tertarik banget sama salah satu alat musik namanya kuadram Jadi ide itu bentukannya kayak kahon, tapi cara mainnya tuh kayak drum Masih penasaran banget kan kayak apa? Kita langsung masuk aja ke dalam ya Halo mas Halo mas Gue mau tanya dong, kalau misalkan mau lihat kuadram ini dimana ya? Oh ini, ya kalau lihat kita ke dalam lagi yuk Wah boleh mas Nah ini nih mas Ini yang saya lihat di Instagram nih mas Betul Banyak bentuknya ya Iya Disini ada tiga elementnya, ada snare-nya, ada tom Ada basan Nah terus perkembangan dari desainnya sendiri tuh ada mas? Ada dong Jadi pertama itu kita launching itu, kita punya versi satu Versi satu Versi satu Nah itu tuh terdiri dari standar sama custom Kalau standar tuh seperti yang kayak di belakang ini, ini standar Oh yang putih ini ya? Putih Nah ini custom, kayak pakai ini akrilik desainnya Kemudian kita berkembang ke versi dua Versi dua tuh yang mana? Versi dua seperti yang ini Oh yang kuning ini ya? Biar gue tunjukin ya Boleh, boleh, boleh Jadi perbedaannya tuh kita dari bentuk dan berat Bentuk dan berat? Ya, bentuknya ini sih lebih simple sedikit dan beratnya tuh lebih ringan yang ini Ini emang beratnya berapa nih mas? Nah ini cuma 8 kilo mas Oke, kalau yang ini? Kalau yang ini 12 kilo Kita punya storage nih disini Nah, kebetulan gue nyimpan pedal disini Oh, serba guna ya jadi ya Ya, jadi kita nanti ini bisa dimasukin tiang, stand-stand Dan tinggal pasang aja mas Tinggal bawah ini kayak bawah kopar doang gitu Oke Nah, terus kalau untuk bahannya sendiri itu terbuatnya dari apa mas? Nah, kalau untuk rangkanya kita buat dari kayu Filipin Mahogany Kita pilih untuk yang standar alat musik Dan untuk bodinya lagi kita pakai kayu koplar Ini semuanya handmade mas? Iya, ini kita buatnya handmade semua Handmade semua Jadi kita ada yang custom sama standar Nah, yang standar itu kita punya tiga pilihan warna Hitam putih kuning Nah, tapi kita bisa custom warna lain Mas Gaby, cobain dong mainin kwadramnya Gue penasaran gitu sama suaranya yang muncul tuh kayak apa Boleh, boleh Gue coba ya Boleh, boleh Gila, keren, keren, keren Mas, coba dong Harus coba dong? Aduh, mas kebetulan gue gak bisa main alat musik nih Gimana dong? Lu bisa ajarin gue lah gimana Nah, gampang aja Gimana nih? Belajarnya simpel Takannya kan silang nih Silangnya gini Nah, gitu Ini posisinya kan udah benar Nah, ininya Terus, pick Terus, kakinya Tak, duk, tak, duk Aduh, susah juga ya mas ya main drum ya Iya, harus pelan-pelan mas Nah mas, kalau misalkan gue mau beli ini Susah juga ya bawanya Sama kayak drum set, ya gak sih? Kita jual gig bagnya Oh, ada gig bagnya Jadi kayak koper doang Kita bawa aja satu itu Gue ambilin ya Boleh, boleh Nah, ini dia mas Kick bagnya Oh, dia kayak koper gitu ya mas ya? Jadi tinggal bawa ini doang Tinggal bawa ini doang Udah jadi Ini kan alat-alat yang udah di dalam Alat-alat pedal Simbal Jadi tinggal keluarin satu ini doang Simpel ya? Iya Nah, ini kan ada trolinya mas Jadi lebih gampang kita bawanya Saya belum nyobain gak mas? Boleh dong Oh iya, lebih simpel ya Iya Dan dia bisa digendong juga ya? Bisa, bisa digendong juga Oke Up Oke Lumayan juga nih Oh iya, ringan ya? Dia gak terlalu berat Jadi nih Iya Oke Nah, Urbaners Buat kalian nih yang suka banget main drum akustik Quadram ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian Selain dia bentuknya simpel Terus bisa dibawa kemana-mana Suaranya juga asik So, get yourself inspired by MLD Spot TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.